Ya pemirsa pasca terbakarnya gudang minyak ilegal di desa Pijuan, penyidik Satreskrim Polres Moro Jambi menetapkan BS sebagai tersangka dan akan mengirimkan surat panggilan pertama kepada tersangka. Apabila mengabaikannya, penyidik akan menetapkan pemilik gudang itu sebagai DPO. Pasca terbakarnya gudang penyulingan minyak ilegal di desa Pijuan, kecamatan Jaluko, Moro Jambi, tim gabungan Polres Moro Jambi, Polsek Jaluko, TNI, Satpol PP, dan Pemkap Moro Jambi menertibkan tempat penyulingan minyak ilegal dengan cara pembongkaran. Satreskrim Polres Moro Jambi terus melakukan penyelidikan gudang minyak ilegal dan menetapkan pemiliknya yakni BS sebagai tersangka. Disampaikan oleh AKBP Yuyan Priyad Maja melalui kasat reskrim AKP Hairunas mengatakan, penyidik akan mengirimkan surat panggilan pertama dan kedua, dan apabila pada panggilan kedua tidak datang, maka penyidik akan menetapkan BS sebagai DPO. Pasalnya BS diketahui sebagai pemodal dan sekaligus pemilik gudang sebagai tempat pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin yang habis terbakar pada dua pekan lalu di Kelurahan Picoan, Kabupaten Moro Jambi. Hingga saat ini, polisi masih terus berupaya mencari dan melakukan pemanggilan tersangka BS. Terkait ilegal drilling di Moro Jambi, Polres sudah melakukan langkah himbawan dan preventif, serta berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan penertiban serta penegakan hukum. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.